Pemirsa kembali kita lanjutkan dialog, kita sudah sampai di segmen terakhir. Sekarang saya akan berikan kesempatan masing-masing narasumber untuk menyampaikan Lengkoseng Statement, mungkin kepada Bu Henry dulu. Bu Henry, kira-kira apa nih yang perlu tetap harus menjadi consideration dari pemerintah pusat kalau misalnya mau membenahi mengenai pengolahan anggaran, khususnya kalau misalnya masih ada ketakutan bahwa mereka mau ditangkap KPK kalau misalnya dalam pengolahan anggaran itu tidak dilunggarkan dengan baik, bagaimana? Ya, serapan anggaran itu masih menjadi permasalahan besar di kita. Dan itu saya yakin kalau Presiden kemudian terus-menerus mengingatkan harus dilakukan perubahan di dalam penyerapan baik itu untuk KL, Kementerian Lembaga, maupun di daerah. Ini kalau terus-menerus, ini kan perubahannya itu memang akan terjadi kalau diingatkannya terus-menerus. Kemudian bagaimana caranya agar ada ketidakkhawatiran dari daerah? Yang pertama tentu diawali dari perencanaan. Kalau perencanaannya sudah benar, sudah detail, maka tinggal melaksanakan. Yang kedua, musuhnya terbuka untuk bisa diawasi. Kita banyak sekali lembaga kok, artinya di dalam pemerintahan sendiri itu pasti ada pengawasnya, ada irjennya. Lembaga-lembaga lain yang siap untuk membantu juga ada. Nah, jadi kalau kemudian ada keinginan juga dari para kepala daerah, tolong dong saya diawasin, di mana sih saya yang boleh, mana yang tidak. Nah, ini musuhnya juga bisa terjadi. Nah, musuhnya kalau kita mau diberikan penghargaan, bukan hanya yang WTP aja, gitu. Tetapi ini juga bagaimana daerah-daerah yang bisa melakukan serapan anggaran, dan kemudian digunakan dengan untuk kegiatan-kegiatan memberikan multiplier efek yang cukup besar bagi kecantaraan rakyat. Itu. Nah, itu musuhnya. Pak Erani terakhir, silahkan. Saya kira ada tiga hal. Pertama, saya merasa bahwa percepatan atau perubahan siklus anggaran itu diperlukan untuk dikaji kembali. Jadi, saya kira semester kedua pada tahun berjalan itu sudah digunakan untuk menyiapkan dokumen perencanaan bagi eksekusi program anggaran tahun berikutnya, termasuk di kabupaten tadi itu. Ini yang sangat mungkin untuk dilakukan, didesain ulang, sehingga nanti punya kontribusi yang besar di dalam percepatan penyerapan APBD tadi. Yang kedua, menurut saya penyederhanaan regulasi itu bagian yang juga perlu ditimbang kembali. Dalam kasus dana desa misalnya, ada kajian juga selama ini laporan yang harus dibuat oleh pemerintahan desa dalam tanggung jawab mereka untuk pemanfaatan dana desa. Itu dianggap memberatkan dan sekarang regulasi itu juga dalam proses untuk disederhanakan. Dan saya kira dalam hal yang sama itu juga terjadi pada kasus APB desa, APB daerah APBD. Nah kemudian yang ketiga tadi Ibu Hendri menyampaikan dan saya setuju, saya kira monitoring itu menjadi penting. Harus ada alarm yang berbunyi ketika beberapa daerah itu menunjukkan ada persoalan di dalam penyerapan tadi itu. Sehingga asistensi, supervisi itu segera bisa dilakukan. Saya kira tiga hal tadi itu. Terima kasih Pak Ernie telah beragumur sama kami selamat malam. Juga Bu Ernie juga terima kasih selamat malam. Pemisah sampai disini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksetberita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Saya Kevin Egan, undur diri sampai jumpa.